Kitab Masmur, Pasal 135 Aku tahu, Tuhan Agung, Tuhan kita lebih besar daripada semua dewa. Tuhan melakukan segala sesuatu yang diinginkannya, di langit dan di bumi, di laut dan di lautan yang dalam. Ia menjadikan awan menaungi seluruh bumi. Ia menjadikan kilat dan hujan dan membuka pintu-pintu untuk mengeluarkan angin. Ia telah membinasakan semua anak sulung laki-laki di Mesir dan ternaknya. Ia mengadakan tanda dan mujizat besar di Mesir. Ia membuat hal itu menentang fir'aun dan pegawainya. Ia mengalahkan banyak bangsa dan membunuh raja-raja yang berkuasa. Ia mengalahkan Sihon, Raja Amore, Ok, Raja Basan, dan semua kerajaan di Kanaan. Kemudian dia memberikan negeri mereka kepada Israel, umatnya. Tuhan, namamu akan termasyur selamanya. Tuhan, orang akan mengingat Engkau selama-lamanya. Tuhan memberi keadilan kepada umatnya. Ia sayang kepada hamba-hambanya. Dewa-dewa bangsa lain hanyalah berhala emas dan perak yang dibuat manusia. Dewa-dewa mempunyai mulut, tetapi tidak dapat berbicara. Mempunyai mata, tetapi tidak dapat melihat. Mempunyai telinga, tetapi tidak dapat mendengar. Dalam mulutnya, tidak ada nafas. Orang yang membuat berhala dan mempercayainya akan menjadi sama seperti itu. Hai keluarga Israel, pujilah Tuhan. Hai keluarga Harun, pujilah Tuhan. Hai keluarga Lewi, pujilah Tuhan. Hai pengikut-pengikut Tuhan, pujilah Tuhan. Tuhan dipuji dari Sion, dari Yerusalem, tempat tinggalnya. Pujilah Tuhan. 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 Tuhan.